Intro Sementara itu, Mendung Duka masih menyelimuti pesantren Azikra. Rupanya gelombang duka pasca kematian Amer Azikra putra kedua almarhum Ustadz Arifin Ilham masih bertahan. Buktinya, gelaran tahlil 40 hari kematian Amer pada hari Jumat kemarin masih diwarnai aura duka yang terselip dibalik khidmat dan khusyuk doa serta tahlil untuk Amer. Terutama kondisi Nazira Syafa istri Amer yang kini menjalani masa idah dan kabarnya masih di kuncang duka mendalam. Bahkan membuat Zira sempat berkonsultasi ke seorang psikolog. Ya ini acara 40 harian yang insya Allah dihadiri para keluarga, full keluarga. Semua keluarga hadir, santri-santri, ulama-ulama, guru-guru Amer, sahabat-sahabat Amer semuanya insya Allah. Alhamdulillah hadir dan insya Allah rame banget ya. Alhamdulillah Zira ada di dalam ya, tapi karena lagi masa idah jadi gak bisa, belum bisa menemui siapa. Aku menemui dulu, ambillah Zira sehat. Zira sekarang sedang menulis buku juga kan ya, tulisan Zira yang artinya kehidupan, menceritakan kehidupan, menikah selama sama Bang Am. Khususnya untuk Zira juga insya Allah, Zira itu luar biasa, emang wanita kuat. Yang saya harapan saya untuk Zira juga, apapun jalannya ke depan, Zira tetap keluarga kami. Dan Zira juga yang kuat lah. Karena saya juga melihat dia, misalkan kadang suka rapuh, kadang suka nangis itu hal yang wajar. Apalagi baru menikah, sebentar kan jadi posisi sulit. Zira sih memang baik konsol sama guru ya, sama guru, sama keluarga, sharing juga sama saya, sharing juga sama istri saya. Ya, baru enam bulan menikah dan mendadak harus terpisahkan karena maut. Cinta Nazira Syafa kepada almarhum Amer rupanya masih terpatri begitu dalam. Lewat sosial media yang dibagikan oleh adik Amer, Nazira bahkan masih sering mengenang keberadaan Amer yang uniknya, banyak meninggalkan bukti kasih sayang dan kebaikan kepada sederit pihak, bahkan ketika sudah meninggal. Jika kerabat Amer terkejut baru menemukan amplop uang yang dibagi Amer, maka lain halnya dengan Aska sang adik yang baru menerima hadiah ulang tahun, yang khusus dipesan Amer untuk membahagiakan adiknya tersebut. Kebaikan Amer yang terus mengalir dan meninggalkan jejak cerita mengejutkan, bahkan ketika telah tiada ini, mengulik kembali batin Alvin Faiz sang kakak, yang konon menjadi saudara yang paling berat terpukul menerima kematian Amer. Pasalnya ketika Alvin diguncang masalah mulai dari perceraian, pernikahan keduanya, hingga mendulang masalah tentang gayasan Azikra, Amer lah yang selalu setia mendukung dan merangkul sang kakak. Maka kini ketika Amer telah berpulang ke Ramadullah, Alvin pun sering mengharapkan pertemuan dengan Amer lewat mimpi yang uniknya, kerap terjawab dengan indah. Aska, jadi ini hadiah uang tahun Bang Amer, eh, hadiah uang tahun. Aku minta ini ke Bang Amer, gitu. Dan baru sampai pas Bang Amernya, udah gak ada, gak apa-apa ya, kenang-kenangan dari Bang Amer. Pasti, pastinya Bang Amernya puluh hari ya, pas banget. Datangnya kenang-kenangan ya. Gini, Bang Amer nih. Yang terakhir Masya Allah itu saya dikasih madu, pas nikahnya Amer hari pertama, hari kedua saya datang, dikasih madu, baru kemarin saya buka madunya, saya bagi-bagiin, ada uang di dalamnya. Amplopin saya. Orangnya udah meninggal, saya baru lihat amplopnya sekarang. Mimpi yang paling berkesan itu, mimpiin Amer, Amer ketemu, nemuin keluarga, nemuin guru, ada gurunya Amer yang paling disayang, Afif Hasan, nemuin keluarga. Di situ Amer cuma ngomong sama saya, ngomong kayak Bang Afin yang kuat, yang sabar, Bang Afin harus kuatin mama, Bang Afin gak boleh nangis, itu yang pertama. Terus kedua Amer ngomong gini, Bang Afin aku udah lihat kehidupan setelah di bumi itu kayak gimana, itu kata Amer. Bang Afin banyak yang beramal ya, itu pesan terakhir Amer. Di mimpi kok pesan terakhir, lebih pesan di mimpi sih. Ya, kami sih sebagai keluarga mengambil mimpi tersebut, ambil baik dan ambil hikmahnya. Jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.